Luar tanam kali ini kita awali dari Kediri. Pemirsa sebuah rumah sekaligus kios penjual nasi goreng di Kabupaten Kediri malam tadi Ludes terbakar. Peristiwa itu terjadi akibat tumpahan premium yang mengalir ke karpet kios menyambar api yang hendak digunakan untuk memasak nasi. Kebagaran hebat ini terjadi di rumah milik David warga Desa Soekarjo, Kejabatan Kura, Kabupaten Kediri, Senin malam. Kebaran api yang besar dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan rumah. Petugas pemadan kebakaran dari Kabupaten dan Kota Kediri yang datang ke lokasi langsung berupaya menjinakan sejago merah. Namun besarnya api dan ditambah hembusan angin yang kencang membuat api cepat menjalar ke rumah warga yang berada di sampingnya. Beruntung rumah yang berada di sampingnya tersebut tidak semuanya terbakar sehingga perabotan rumah tangga yang berada di dalam rumah bisa dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Menurut Aris Saksimata, musibah kebakaran ini bermula pada saat David yang juga membuka usaha nasi goreng dan menjual premium di halaman depan rumahnya hendak menyiapkan keperluan memasak nasi goreng. Di saat bersamaan, lamiran warga Desa Kerekep berhenti untuk membeli premium di tempat korban. Karena korban sedang sibuk menyiapkan keperluan jualan, lamiran kemudian mengambil premium sendiri di kios korban. Namun saat lamiran hendak menuangkan premium, botol premium tersebut terjatuh dan pecah. Selanjutnya, premium mengalir ke karpet kios kemudian menyambar api yang hendak digunakan memasak nasi goreng korban. Orang beli bensin, itu kan jualan nasi goreng sama bensin di depannya. Ada tukang tahu teg-teg itu beli bensin masuk ke dalam, bensinnya jatuh. Kesam bersama kompor, jatuhnya itu ke karpet lah. Begitu karpet kena kesal sama kompor, dia nyala, sudah tidak bisa. Tolong ke depan, ini depan sudah habis ini. Nah saya kesini itu kan waktu meredak, nggak berani saya. Itu meredak semua sudah, bensinnya sudah meredak, ada delapan bensin itu meredak. Petugas Inavis dari Polres Kediri yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari korban. Beruntung insiden tersebut tidak mengakibatkan korban jiwa, namun akibat musibah ini korban ditaksir menderita kerugian 200 juta rupiah. Insiden kebakaran ini juga sempat membuat macet jalur Kediri, Surabaya sebab banyak warga yang berkerumun di dekat lokasi untuk menyaksikan. Dari Kediri, Andi Kadwi, KSTV Dari Kediri, Andi Kadwi, KSTV Dari Kediri, Andi Kadwi, KSTV Dari Kediri, Andi Kadwi, KSTV